Intro Halo sahabat militer Belakangan ini kita dihebohkan dengan insiden polisi tembak polisi Dan yang paling menyorot perhatian adalah kasus yang menyeret mantan Kadif Propam, Ferdi Sambo Ya siapa sangka peristiwa itu kemudian menjadi awal robohnya karir seorang Kadif Propam non aktif Nah mungkin banyak yang belum tahu apa sebenarnya Propam itu Serta bagaimana perbedaannya dengan provos dan polisi militer atau PM Mari kita lihat perbedaan PM, provos dan propam berikut ini Pengertian Polisi militer yang lebih dikenal dengan inisial PM atau POM Adalah organisasi militer yang bertugas menjaga dan menegakkan disiplin Hukum dan ketertiban petugas di lingkungan militer suatu negara dalam rangka menjaga Misi utama angkatan bersenjata negara yang berdaulat di sektor angkatan darat Atau AD, angkatan udara atau AU, dan angkatan laut atau AL Sementara itu, kata provos ini menjadi topik hangat belakangan ini Saya rasa masih banyak orang yang belum begitu paham Apa itu provos? Polri Provos Polri merupakan salah satu subbagian dalam instruktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri Untuk menjawab pertanyaan kalian, apa itu provos Polri? Kalian bisa merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Menurut situs resmi KBBI, Kemdikbud Pengertian provos Polri adalah satuan yang bertindak sebagai polisi di satuannya sendiri Provos merupakan suborganisasi dari Propam Seperti dilansir situs web Polda Capri Fungsi provos adalah penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan kepolisian Pengertian provos Polri juga terdapat dalam peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2016 Tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri Aturan tersebut menyatakan bahwa provos Polri adalah unit fungsional Polri Yang bertugas membantu para pemimpin memajukan dan menegakkan disiplin Serta menjaga ketertiban dalam kehidupan anggota kepolisian Provos Polri dikenal sebagai subbagian dari Propam Dalam struktur organisasi dan cara kerjanya Propam terdiri dari wadah-wadah fungsional berupa tiga bidang atau suborganisasi Yang disebut Biro Ketiga stasiun tersebut adalah Paminal, Waprov, dan Probos Sementara itu, Propam merupakan salah satu unit organisasi Polri Berupa departemen yang bertanggung jawab di bidang pembinaan profesi dan keamanan di lingkungan internal Polri Divisi Propam Polri dipimpin oleh seorang irjen atau Polri Atau kepala divisi bernama Kadif dengan pangkat bintang 2 Sebagai salah satu unsur pelaksana Satgas Polri Tingkat Mabes Polri Dalam struktur organisasi Polri, sebagaimana dikutip dari situs resmi Polri Div Propam berada di bawah Kapolri, pada jajaran direktur dan wakil unsur pimpinan Selain divisi Propam, Propam memiliki divisi hukum Divisi humas Divisi hubinter Dan divisi ICT Sebelumnya, Propam dikenal dengan sebutan Provos Servis atau Satuan Provos Polri Namun organisasinya masih menyatu dengan TNI atau Angkatan Darat sebagai ABRI atau PM Tugas Nah, dari segi pengertian, sudah tahu kan perbedaannya? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tugas masing-masing lembaga itu Berikut beberapa tugas PM berdasarkan berbagai sumber 1. Melaksanakan penegakan hukum 2. Melakukan penyidikan tindak pidana dan pengamanan fisik 3. Melakukan survei 4. Melakukan penguatan disiplin dan ketertiban militer 5. Melakukan penjagaan protokol negara 6. Melakukan pelaksanaan SIM TNI dan pengaturan nalulintas TNI 7. Melaksanakan pengurusan tawanan perang, interniran perang, dan tahanan keadaan bahaya atau operasi militer Dalam surat keputusan Panglima Nomor Kep 1, Garis Miring 3, Garis Miring 2004, tanggal 26 Maret 2004 Fungsi dan tugas utama kepolisian militer di lingkungan TNI adalah termasuk menangani kasus tindak kriminal atau pelanggaran yang dilakukan termasuk oleh anggota provos TNI memiliki cabang salah satunya adalah polisi militer Salah satu fungsi PM adalah bagian teknis militer umum TNI yang dimana PM juga adalah anggota pos pom TNI Yang misinya adalah memberikan dukungan dan bimbingan administratif kepada pasukan di lingkungan TNI Ada pun mewenang anggota provos Polri meliputi 1. Melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan 2. Membantu perwira senior dalam menjalankan perintah dan menegakkan tindakan disipliner Dan menjaga ketertiban dalam kehidupan perwira polisi 3. Mengadakan sidang disipliner atau perintah atasan yang memiliki wewenang disiplin atau ankul 4. Implementasi keputusan ankul Sementara itu secara garis besar tugas propam Polri dapat diuraikan sebagai berikut 1. Mempromosikan dan menerapkan akuntabilitas profesional dan fungsi keamanan internal Termasuk memperkuat disiplin dan ketertiban di dalam kepolisian 2. Pelayanan pengaduan masyarakat atas perbuatan terjela yang dilakukan anggota atau PNS Polri Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan struktur organisasi Polri dan prosedur operasionalnya Propam diselenggarakan dalam bentuk 3 divisi atau subdivisi yang disebut Biro Atau Paminal, Wap Prof dan Profos Berikut penjelasannya 1. Departemen Paminal bertanggung jawab atas fungsi keamanan di lingkungan internal organisasi kepolisian 2. Departemen Wap Prof menampung fungsi akuntabilitas profesional 3. Departemen Profos bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin dan ketertiban di dalam kepolisian Dalam menjalankan tugasnya, div propam berkewajiban untuk melaksanakan atau menyelenggarakan berbagai kegiatan Antara lain, pengembangan fungsi propam bagi seluruh jajaran Polri 4. Melakukan penelitian dan pendaftaran tentang proses kerja kasus 5. Mempersiapkan proses atau keputusan rehabilitasi anggota Polri atau PNS yang tidak terbukti 6. Melakukan pelanggaran atau memberikan pengampunan atau peringanan hukuman 6. Disiplin atau administrasi 7. Pemantauan, pendampingan dalam proses penegakan hukum 8. Penyiapan keputusan pemberhentian pegawai yang sedang menjalani masa jabatan 8. Hukuman penjara atau hukuman yang dieksekusi atau terpidana 9. Memfasilitasi dan melaksanakan fungsi akuntabilitas profesi 10. Meliputi perumusan atau pengembangan standar profesi dan kode etik 11. Penilaian atau sertifikasi penerapan standar profesi 11. Serta pembinaan dan pendegakan etika profesi termasuk audit investigatif 12. Memfasilitasi fungsi pengamanan internal 13. Meliputi pengamanan personil, material, kegiatan, dan informasi Termasuk penyidikan kasus pelanggaran atau dugaan pelanggaran Atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas polri di tingkat pusat Sesuai mandat yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya Mengarahkan dan melaksanakan fungsi provos Termasuk mempromosikan atau menjaga disiplin atau ketertiban Mengadili dan menangani kasus-kasus pelanggaran di tingkat pusat Dalam kewenangan yang telah ditetapkan Oleh karena itu, perbedaan antara propam dan provos Sangat berbeda dalam organisasi kepolisian Propam merupakan salah satu instansi kepolisian nasional Berbentuk departemen Bertanggung jawab untuk pengembangan profesional dan masalah keamanan Dalam organisasi kepolisian nasional Sedangkan provos saat ini menjadi suborganisasi dari propam Yang bertugas membantu menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan kepolisian Seragam dan baret Dari segi pemakaian atribut atau seragam polisi militer dan propam Jelas sudah berbeda Polisi militer memakai baret berwarna biru dan miring ke kiri PM memakai logo Satya Wira Wicaksana dan huruf PM di lengan kirinya Sebutan seragam yang digunakan PM hampir identik dengan seragam TNI pada umumnya Dengan kata lain, seragam PDL atau pakaian dinas lapangan adalah seragam bergaris Kemudian ada PD alias busana dinas harian Yaitu berupa seragam kemeja polos Namun busana upacara saat itu berupa seragam dengan kerah tinggi Dan bagian bawah yang cukup panjang Seragam mereka memiliki warna yang berbeda tergantung ukurannya Tetapi kalau propam memakai baret PM biru muda yang dimiringkan ke kiri Dan warna seragam mereka sama dengan warna seragam polisi Kemeja coklat dan celana coklat tua Yang membedakan propam dengan polisi lainnya adalah kemeja lengan kiri berlogo provos Selain warna yang berbeda, baret miring juga memiliki arti tersendiri Arah kemiringan baret menunjukkan tugas yang sedang dikerjakan Ada yang miring ke kanan, posisi emblem ada di kiri Ada juga yang miring ke kiri dan emblem diletakkan di kanan Mengapa harus berbeda? Arah kemiringan baret menunjukkan tugas yang ada Baret kiri dikenakan oleh personil militer dengan tugas keamanan dan penegakan hukum Dipakai oleh anggota Polri dan anggota TNI yang bertugas sebagai polisi militer Sedangkan baret dimiringkan ke kanan artinya unit sudah siap bertarung di medan pertempuran Penggunaan baret seperti itu dilakukan oleh semua anggota TNI Kecuali yang bertugas di kepolisian militer Demikianlah ulasan perbedaan PM, provos, dan propat Gimana? Udah tau kan perbedaan ketiganya? Pastinya udah dong? Seperti biasa ya Jangan lupa like, komen, dan share Terima kasih